Nah, di sini ada watermark nih ya. Jadi nanti kalau kita hasilin, nanti akan muncul watermark seperti ini ya. Kalau kita mau hapus, ya bayar. Jadi kalau nggak mau bayar, nah seperti ini ya. Jadi kita sudah tidak ada watermark lagi di ujung kanan atas nih. Gampang kan? Cara menghilangkan watermark kinemaster tanpa bayar di Android. Jadi buat yang sering atau sudah pernah edit video ya pakai kinemaster, itu kan enak ya dan juga banyak orang pakai ya. Cuma kalau gratis kan masih ada watermarknya ya, jadi ada tanda di ujung kanan atas ya. Jadi sekarang kita akan coba suatu cara menghilangkan watermark kinemaster tanpa bayar di Android ini ya. Kita ke Playstore. Kita klik kinemaster. Tonton. Kita izinkan dia akses memori kita. Untuk yang baru, kita tinggal skip-skip aja. Nah, ini dia ya. Kinemaster premium ini maksudnya adalah kinemaster yang berbayar ya. Jadi kita nggak akan ada watermark nanti tempelannya ya. Sekarang kita close dulu karena kita mau yang tanpa bayar ya. Kita buka proyek baru. Ya, salah satu video. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Videonya. Nah, di sini ada watermark nih ya. Jadi nanti kalau kita hasilnya nanti akan muncul watermark seperti ini ya. Kalau kita mau hapus ya, bayar ya. Jadi kalau nggak mau bayar, di silang aja. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kita export. Untuk yang belum tahu mungkin kita export. Skip. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ya di mana dia simpan ya. Nah, kita lihat yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada watermark nih di sini ya. Di sebelah kanan atas sini ya. Nanti watermark tuh masalahnya bisa ganti-ganti. Mungkin tergantung versinya ya. Jadi kita harus akalin ya. Nah, sekarang kita close dulu. Nah, gimana caranya nih ya? Sekarang kita kembali ke Kino Master. Nah, sekarang kita buat project lagi baru ya. 16 banding 9. Nah, ini kita ambil image ya. Image. Nah, kita pilih aja. Bitang boleh ya. Sebenernya lebih enak sih nanti warnanya merah, kuning, hijau gitu ya. Kita, kita hijau deh atau kuning ya. Sekarang. Seperti ini ya. Nah, terus kemudian. Kita mau. Masukkan media kita ya. Jadi kita klik yang layer ini. Kemudian masukkan. Video tadi. Nah, ya. Seperti ini ya. Nah, ini geser-geser aja. Nah, misalnya segini. Nah, nanti kita lakukan editing-editing lain seperti biasa ya. Misalnya ada penambahan video lagi misalnya. Seperti ini ya. Dan selanjutnya ya. Seperti kita biasa mengedit. Nah, ini perhatikannya. Jadi ini kita tertarik aja ini. Si video kita. Nah, kita geser. Nah, kita durasinya kita samakan ya. Nah, ini kita tarik aja ini. Sampai sama ya. Ini bisa di geser. Bisa ya. Ya, jadi di semua bagian kita lihat. Ada latar kuning ini ya. Beserta video kita. Sekarang kita ekspor. Kita cari yang paling besar ya. Misalnya ini bisa gak ada yang gratis nih. Coba. Skip. Bisa ya. Cari kualitas yang paling bagus ya. Sekarang kita lihat. Ya. Ini logonya masih ada ya. Kine Masternya ya. Kemudian kita back ya. Kemudian kita install program lain. Ya. Kita install. Y-plug. 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 Buka. Kita cari file ya. Kita izinkan diakses. Setelah memori kita. Pastinya sih yang ini ya. Yang kita minum ini. Kita lihat hasilnya benar-benar. Nah ini ya. Ya. Yang tadi hasil. Dari editing di Kine Master. Nah sekarang kita ke trim dulu ya. Kita potongin bagian hitam ya. Jadi sudah tidak ada yang bagian hitam. Nah kemudian kita jauh cari crop ya. Nah crop ini kita tinggal tarik aja ya. Nah kita tinggal save. Dia punya setinggi apa. Kita klik aja yang paling tinggi ya. Save. Nah kita lihat hasilnya ya. Yang paling baru ini. Nah seperti ini ya. Jadi. Kita sudah tidak ada watermark lagi di ujung kanan atas nih. Ya jadi lakukan yang kira-kira prosesnya sama. Jadi kita coba ambil resolusi yang paling tinggi. Supaya nanti kalau sudah dipotong. Hasilnya setidaknya masih lumayan ya. Nah kita lihat ya. Resolusinya masih cukup tinggi ya. Biarpun tadi sudah terpotong. Jadi ambil resolusi yang paling tinggi. Supaya nanti setelah terpotong. Ya masih cukup bagus ya. Kadang-kadang kita mungkin. 720 kali. 1280 juga sudah cukup ya. Ya. Jadi cara menghilangkan watermark telemaster. Tentu bayar di Android. Gampang kan? Tentu bayar di Android. Jadi ombang kan?